Intro Kita pencatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini Dengan detik-detik pertama kita Dengan ucapan yang pertama Dengan tatapan yang pertama Dan juga dengan langkah yang pertama Dan juga sebelumnya dengan nawait Yaitu yang pertama dengan gerak yang pertama Itu adalah untuk kita menuju rumah Allah Dan juga untuk kita melaksanakan salat subuh berjamaah Ini satu ni'mat Yang tidak dapat diukur dengan dunia dan isi-isinya Suatu anugerah dan juga suatu pembelian yang diberikan kepada kita Yang mempertandakan kasih sayang Allah kepada kita Yang dengan kita-kita dipilih Dalam usaha Atau juga dipilih pada detik-detik Yang pertama setelah kita bangkit Bangun daripada tidur kita masing-masing Kita dengar di ringan Alhamdulillah Alhamdulillah Selepas kita mengambil air wudhu Selepas kita berpakaian serba rapi dan kemas Alhamdulillah ternyata langkah-langkahnya untuk menuju masjid Tatapan pertamanya itu adalah mihrab subuh yang kita sebut Alhamdulillah 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 Ini lantunan doa yang pertama yang kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus Alhamdulillah Jalan yang telah kau anugerahkan kepada para nabi Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah 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 Damban yang kita dambakan Pergi ke masjid kenapa Sumbah yang juga kenapa Puasa juga kenapa Dengan zakatnya juga kenapa Dengan rentak ibadah itu untuk apa Bacaannya untuk apa Likirnya untuk apa Ubudiahnya untuk apa Patut dan tatyap juga untuk apa Apakah nyestakan untuk kita Makan dan minum Kalau begitu tidak ada bedanya Kita dengan makhluk Allah lainnya Apakah untuk durian Apakah untuk keturunan Apakah untuk kenikmatan Apakah untuk kepuasan Seribu satu macam makhluk Seribu macam bentuk cipta Allah Ternyata Kalau kita membanding-bandingkan Dengan dua benang dan juga dengan kebebasan Yang Allah berikan kepada kita Justru ada sejumlah sekian Yang lebih kuat Yang lebih hebat Yang lebih berat Yang lebih keras Yang lebih tinggi daripada manusia Secara pasti Matamat dan tujuan hidup Bukan untuk kita makan dan minum Bukan juga untuk kita berpakaian Bukan juga untuk kita berda dan berhias dan bersolid Bukan untuk kita melangkah ke sana dan kemari Tapi agar bagaimana dengan Khalifah Allah di permukaan bumi ini Mampu untuk menerjemahkan dan memperlihatkan Yang terindah dan yang terbaik Daripada segala-galanya Kepada segera makhluk Dan juga yang secara khusus Makhluk yang pertama Yang komplit dan yang memprotes kepada kita Saat ketika kita akan diciptakan Atas tiga bantan Atas tiga alasan daripada mereka Apakah kau akan menjadikan Khalifah di atas permukaan bumi Yang akan melakukan kerusakan Yang akan melakukan Bertumpahan darah Sedangkan dengan kami Senantiasa bertasbih Senantiasa mengobodihakan diri kepada engkau Ya Allah Allah jawab tiga bantan tadi itu Aku mengetahui Perkara-perkara yang dengan kalian tidak tahu Maka Yang walaupun nampak masih remang-remang Dengan para malaikat Malaikat Allah jadah wa'ala Atas tujuan apa dengan kita Kita diciptakan Tujuan yang pertama Untuk ubudiah kita kepada Allah jadah wa'ala Tujuan yang kedua Untuk kita menjadi khalifah Allah di atas permukaan bumi Maka dengan Wawanan waktu Dengan kebebasannya Dengan kesehatannya Dengan nekmat dan anugerahnya Dan juga dengan peluang umur Yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing Mungkinkah kira-kira Aman ubudiah kita laksanakan Kalau tidak bergantung kepada kesehatan Mungkinkah kira-kira kesehatan itu Wujud Atau bermanfaat Kalau tidak disertakan dengan peluang Taufik dan hidayah Daripada Allah Mungkinkah kira-kira dengan peluang Itu akan datang kepada kita Kalau pada tujuan dengan umurnya sudah habis Semuanya saling bergantung Menumpang kesempatan kepada yang lain Yang pertama Dengan peluangnya Yang kedua Dengan kesehatannya Yang ketiga Yang walaupun kesehatannya sehat Masya Allah Ini masjid kita Boleh menampung lebih Daripada dalam dua ribu orang Dan juga pada jam-jam yang seperti ini Tidak hanya dengan kita Kita sedang tidur di kawasan kulim Ramai lagi Banyak Yang lebih tua Ramai Yang lebih banyak Yang lebih besar Ada Yang lebih banyak duitnya Yang lebih tinggi jabatannya Yang lebih besar pengaruhnya Itu tidak terhitung Tapi yang secara pasti Inilah dengan kumpulan Yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala Untuk di masjid At-Taufik Untuk kita berada di masjid ini Inilah dengan kumpulan Yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala Masya Allah Bukan kena faktor kita kuat Bukan kena faktor kita hebat Bukan kena faktor kita kaya Sebab Kalau berbicara tentang hebat Dalam berapa ramai Orang-orang yang hebat Tapi ternyata tidak mampu Untuk berbuat apa-apa Banyak yang lebih hebat Banyak yang lebih kuat Banyak yang lebih kaya Banyak yang lebih tinggi jabatan Dan juga dengan kedudukannya Tapi Allah masih Belum berkenan untuk manggilnya Allah tidak panggil Tidak berikan taufik dan hidayah Kepada mereka Ya Allah Ya Rahman Rahimin Apakah kira-kira Dengan mereka yang seperti itu Dikenakan Karena tidak mendapatkan Anugerah dan pembelian Daripada Allah Apakah kena Tidak makan Tidak minum Dan juga tidak dapat Bernafas Apakah kira-kira Dengan mereka Tidak mendapatkan Berbagai fasilit Yang Allah ciptakan Dan Allah peruntukan Untuk makhluk Tidak Tidak Yang dihidupkan Tidak Tidak ada yang ditirikan Apakah kalau Abang ada Perbid Abang boleh Bernafas Selalu luasanya Tapi dikenakan Karena abang Berdatang haram Akhirnya abang Tidak boleh Bernafas Tidak Leluasa kita Untuk bernafas Leluasa kita Leluasa kita Untuk bergerak Pada saat Kita berada di negeri Di daerah Di tempat Kediaman kita Masing-masing Tidak membeda-bedakan Antara soleh Dengan taleh Antara hakim Dengan mahkum Antara amir Dengan mamur Antara rais Dengan mar'us Yang memimpin Yang dipimpin Yang besar Dan yang kecil Tua muda Besar Kecil Laki-laki Dan perempuan Semuanya diberikan Kebebasan Renung sejenak Tapi kenapa Mereka tidak datang Kenapa mereka Tidak dipanggil Kenapa tidak bersama kita Kenapa tidak patuh Sesuai dengan Kehendak Dan juga dengan Tuntutan Allahuakbar Allahuakbar Apakah dikenakan Kenasuhan sistem Di masjid ini Tidak nyaring Apakah kira-kira Tak kuliah Apakah kira-kira Tidak kedengaran Jelas sekali Tak ada kereta Tak ada motor Tak ada kenderaan Itu ada jaguar Itu ada Mercedes S kelas Itu ada Innova Itu ada Avanza Itu ada Jintu Itu ada Kelisah Itu ada Kancil Itu ada Izura Ning Bezura Jin Ifrit Dan lain sebagainya Ada semuanya Apakah ada Paling tidak Jasmaninya sehat Paling tidak Kita boleh melangkah Nah dari sini Kita merasa Betua Sungguh Set ketika Dengan muslimat Yang di atas Dan juga dengan Muslimin yang di bawah Dipilih oleh Allah Jannah Daripada Sejumlah Sekian Bukan dikenakan Karena dia Bukan orang Melayu Bukan dikenakan Karena dia Dan muslim Bukan dikenakan Karena dia Hidup Sama-sama Kemalaiwannya Sama-sama Dengan akidahnya Sama-sama Dengan mata-mata Juga dengan Tujuannya Dari asal-muasal Yang sama Tetes air mandi Yang kotor Dengan kesudahan Yang sama Menjadi Bangkai yang Bosoh Gerak Kerik Kesanda Dan Kemari Pun juga Membawa Kotoran Yang bosoh Sama permulaan Sama kesudahan Sama matlamat Dan juga Sama tujuan Sama matlamat Dan kami Tidak Menciptakan Jindan Manusia Aku tidak Menciptakan Jindan Menusia Melainkan Untuk Ubudiah Kepada Allah Tapi Kenapa Hanya Kepada Sebagiannya Sajjah Yang datang Hanya Sebagiannya Sajjah Yang kemasjid Hanya Sebagiannya Sajjah Yang memenuhi Perintah Hanya Sebagian Kecil Saja Ada Statistik Mengatakan Tidak Kurang Daripada Dalam 80% Ada Statik Mengatakan Lebih Daripada 50% Melayu Tidak Sembayang Ini Statistik Cukup Merisaukan Dan juga Cukup Menakurkan Segala Galanya Statistik Yang berpuasa Lebih ramai Daripada Yang Bersumbayang Apakah Dikenakan Terulang Sebanyak Terima Terima Kali Sari Siga Ramai Yang Meninggalkan Kira Kira Dengan Yang Mana Satu Kita Menaruh Harapan Apakah Harapan Kita Dengan Zakat Apakah Harapan Kita Dengan Puasa Apakah Harapan Selamat Kita Dengan Haji Dan Umrah Kalau Dengan Sumpama Haji Dan Umrah Hanya Diwajibkan Sekali Dalam Semur Hidup Yang Diwajibkan Sekali Dalam Semur Hidup Melaksanakan Rukun Islam Yang Kelima Boleh Kita Renung Sejenak Manan Dengan Pak Long Pati Ma'atam Ma'ru Ma'anjau Ma'anjau Hijau Ma'ru Biru Ma'atih Putih Ma'atah Hitam Haa Terus Satu Satu Ramai Yang Menenggalkan Dunia Sebelum Melaksanakan Ibadah Yang Diwajibkan Sekali Dalam Semur Hidup Ternyata Ramai Di kalangan Orang Orang Islam Yang Menegah Dunia Sebelum Melengkapi Rukun Islam Yang Lima Jadi Dengan Kita Tidak Bergantung Dengan Ibadah Haji Bagaimana Kira-kira Dengan Puasa Dengan Puasa Semacam Itu Diwajibkan Sekali Dalam Setahun Tapi Bagi Orang Yang Tidak Wajib Puasa Orang Yang Sudah Lanjut Usia Tidak Wajib Puasa Perempuan Waktu Tidak Wajib Puasa Yang Lupa Wajib Di Sudah Tidak Mampu Untuk Menahan Lapar Disebabkan Kena Keuduran Dan Juga Dengan Usia Yang Sudah Lanjut Itu Akan Diganti Dengan Pidya Pada Tiap Harinya Dengan Satu Mud Beras Berarti Puasa Untuk Kejadikan Sebagai Satu Harapan Agar Dengan Kita Kita Mendapatkan Lahman Dan Makhverah Tempat Kediaman Yang Abadi Nanti Di Dalam Surga Pun Juga Tidak Boleh Kenapa Sebab Ada Waktunya Dengan Puasa Itu Gugur Kewajipannya Daripada Seseorang Bagaimana Kira-kira Dengan Zakat Yang Juga Dwajibkan Sekali Dalam Setahun Allahumma Sallallahu 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 Tak Ada Kebun Tak Ada Dosun Tak Ada Perniagaan Tak Ada Perdagangan Bisnisnya Tidak Ada Hidup Hanya Dengan Gaji Hidup Hanya Untuk Kepenuhan Kepenuhan Ketanya Cukup Untuk Kesehariannya Tidak Ada Uang Yang Tersimpan Sampai Cukup Nisab Apakah Daripada Kambingnya Daripada Lombunya Daripada Kerbaunya Kita Tidak Terbabit Dalam Perternakan Apakah Kira-kira Dengan Sawahnya Dengan Padinya Dengan Pendangnya Kita Tidak Terbabit Dalam Bercocok Tanam Apakah Kira-kira Dengan Bisnisnya Dengan Perdagangan Dan Juga Dengan Periagaannya Ada Secara Kecil-kecilan Tapi Tidak Cukup Nisab Hanya Sekali Saja Diwajibkan Kepada Kita Itu Dengan Membayar Zakat Petra Selain Daripada Itu Tidak Ada Oke Kalau Begitu Kita Tidak Bergantung Kepada Zakat Dengan Puasa Ada Satya Tidak Diwajibkan Dengan Zakat Memang Kita Tidak Memiliki Nisab Dengan Haji Dan Umrah Diwajibkan Sekali Dalam Sembur Hidup Satu Satunya Harapan Kita Sekarang Setelah Dua Kelima Syahadat Adalah Dengan Sumbayang Tengok Dengan Sumbayang Masya Allah Tak Boleh Berdiri Duduk Tidak Boleh Duduk Berbaring Tidak Boleh Berbaring Bertelantang Tidak Boleh Bertelantang Sumbayang Dengan Kepala Dengan Isyarat Tidak Boleh Sumbayang Dengan Mata Tidak Boleh Sumbayang Dalam Hati Tidak Boleh Juga Cepat Cepat Mati Innalillahi Wa Innalillahi Raju Itu Dengan Sumbayang Tidak Alasan Tidak Saya Tidak Berduduk Tidak Mesti Harus Berduduk Tidak Berdiri Duduk Tidak Duduk Baring Tidak Baring Isyarat Dengan Mata Baring Macam Mata Kita Kedap 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 Gerakan Mata Seperti Kita Sedang Rokok Ini Akan Kita Alamin Nanti Pada Masa Masa Kita Udud Akan Kita Praktikan Pada Tudangan Kita Sudah Sakit Makanya Tidak Lagu Orang Kolim Belum Pernah Dengar Rentak Lagu Yang Senantiasa Dinyanyikan Oleh Raihan Oleh Kumpulan Mungkin Yang Pertama Yang Menyanyikan Tulala Arkam Atau Kumpulan Yang Manas Satu Sepohon Kayu Daun Nya Rimbun Lebat Buahnya Serta Bunganya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sombah Yang Kerbau Namanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sombah Yang Kambing Namanya Betul Kambing Tapi Saya Ada Jawatan Saya Ada Kedudukan Walaupun Saya Menteri Yang Walaupun Saya Kedudukan Walaupun Kenapa Sebab Itulah Kewajiban Justru Kalau Seandainya Kita Orang Kaya Sepatutnya Kita Lebih Cepat Datang Untuk Memenuhi Seruan Allah Daripada Orang Orang Miskin Kita Banyak Mana Duit Kita Kereta Kita Setakat Kancil Orang Jaguar Rumahnya Bang Lombosa Di Jalan Duta Di Jalan Duta Nak Beli Bang Lolis Itu Kalau Tidak Ada Uang Daripada 10 Juta Kata Tak Payah Mengayal Rumah Mewah Duitnya Banyak Bas Baninya Sehat Makannya Sedap Penghasilannya Tidak Terhitung Luar Biasa Ya Allah Ya Rahman Rahimin Tapi Kenapa Tidak Dijubut Oleh Allah Ulama Mengatakan Ketidakhadiran Kita Ke Masjid Ketidakhadiran Kita Ke Rumah Rumah Allah Ketidak Mampuan Kita Untuk Melaksanakan Perintah Itu Bukan Disebabkan Kena Malas Bukan Disebabkan Kena Kita Yang Tak Nak Allah Yang Tak Nakkan Kita Untuk Kita Datang Allah Yang Tak Berkenan Untuk Menderima Kunjungan Dan Juga Kehadiran Kita Allah Yang Tak Nak Kita Berzikir Tadi Zikir 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 Belum Sampai Lagi Yang Wajib Wajib Saja Kadar Bersambung Terserah Terhentak Ini Kata Dihujamkan Allah Itu Kedalam Aci Buang Dulu Buang Ke kanan Tiada Yang Disombah Tiada Yang Memberi Tiada Yang Berkuasa Tiada Yang Menolong Tiada Yang Hebat Tiada Yang Maha Dengan Segala Kalanya Illallah Kecuali Allah Kita Hujamkan Allah Itu Kedalam Hati Ramai Lailah Illallah Apalagi Kita Sendir Entah Kita Illallah 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 Yang Satu Ikut Rentak Yang Lain Kenapa Kira Oh Tak Tidak Tidak Bagaimana Tak Tidak Bahkan Yang Suatu Perkara Yang Cukup Menarik Musliman Kita Ini Jadi Bangun Tidur Bukan Daripada Bangun Untuk Tidur Yang Kita Ini Daripada Tidur Kepada Bangun Bukan Daripada Bangun Kepada Tidur Yang Pada Masa Kita Tidur Ayo Ini Buda Buda Tapi Jawab Pada Masa Kita Tidur Kita Bercakap Tidak Masa Kita Tidur Kita Nampak Tidak Kita Mendengar Tidak Merepek Tidak Merapu Tidak Makan Minum Tidak Telinga Mendengar Tidak Tangan Bergerak Tidak Kaki Melangkah Tidak Semuanya Senyap Tidak Kurang Jadi Padahal 3,4,5,6 Jantakan Kita Tidak Semangat Berzikir Padahal Bagikan Kita Puluhan Kembali Untuk Berzikir Takkan Dengan Kita Tidak Berzikir Saat Ketika Dengan Mulut Sudah Istirah Tidak Menyebut Apa Selamat Tidak Kurang Daripada Dalam 4,5,6 Jam Senyap Saja Kalau Ada Yang Bercakap Pada Masa Tidur Itu Namanya Mengigau Mengigau Jatuh Berjalan Masya Allah Kalau Pada Tidur Saja Dia Berjalan Kalau Pada Dia Jaga Macam Pusing Pusing Sini Macam Gasing Kembali Alhamdulillah Ini mau Kadima dulu Belum Masuk pada Tajuk Sabar Kadima dulu Jadi Alhamdulillah Kita Semuanya Dapat Melaksanakan Semeng Subuh Berjamaah Di 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 Awal Waktu Cikgu Keseli Memang Asa Dari Kulim Enggak Bukan duduk Sini Alhamdulillah Lalu Dihal Ustaz Tapi Ada Di Sini Ini Dunia Kita Sekarang Rupa Rupanya Tentang Jauh Jarak Yang Ditumpuh Hujan Banjir Tantangan Rintangan Itu Tidak Masalah Kalau Pada Itu ada Keazaman Dalam Hati Kita Juga Dengan Dengan Ditumpang Oleh Taufi Hidayah Daripada Allah Rupanya Bukan Dari Kulim Dari Sukai Petani Dari Mana Dari Al-Astah Dari Mana Dari Kiel Dari Mana Daripada Bukit Murtajam Betul Sebutannya Masalah Bukit Murtajam Tajam Betul Bukitnya Orang Kedah Masya Allah Saya duduk Di Kedah Tidak Tahu Duduk Di Kedah Sejak Pada Tahun 98 Benaran Duduk Ada Permit Duduk Resmi Empat Tahun Sampai Pada 2001 Pada Ketika Itu Saya Tidak Tahu Kedah Ini Merupakan Dari 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 Yang Ter 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 Kaya Baru Tiga Empat Hari Terakhir Ini Saya Tahunya Sebab Di Kedah Ada Yang Namanya Allah Moshalli Ala Sayyid Nam Muhammad Bukit Tumbaga Kita Tinggal Ambil Tumbaganya Kita Jual Jadi Duit Kemudian Yang Kedua Ada Yang Namanya Bukit Uang Berasa Kalau Sampai Bank Tidak Duit Susah Untuk Beli Itu Memang Orang Memang Tak Ada Mood Untuk Hidup Memang Tak Ada Selera Untuk Hidup Kenapa Bukan Tembaga Kita Kena Korek Dulu Kita Kena Jual Dulu Ini Bukit Uang Lebih Daripada Itu Ternyata Ada Telaga Emas Lagi Cuma Orang Kelantan Ada Pasir Emas Kita Disini Kita Ada Telaga Pasti Itu Bijian Kecil Tapi Kalau Telaga Tinggal Hampir Saja Lagi Itu Ne'mat Daripada Allah Bagus Maka Syukuri Kenapa Kita Bersyukur Sedikit Sekilas Saya Ingin Hubungkan Yang Saya Sampaikan Kepada Di Masjid Salah Satu Daripada Masjid Di Sungai Petani Rentak Yang 33 Jangan Kurang Jangan Diabaikan Dia Mempunyai Rahasia Tersendiri 33 Dengan Subhanallah 33 Dengan Alhamdulillah 33 Dengan Allahu Akbar Dengan Penutupnya Alhamdulillah 33 33 dan dia ucapkan untuk penutup yang keseratus sampai habis akan terampunkan akan terampunkan segala dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut yang walaupun sejumlah bilangan buih di laut semuanya Allah ampunkan ini whatsapp ini tengok tayangan tatapan dari facebook ini tengok tayangan hantaran daripada grup whatsapp ini tengok film ini tengok persembahan-persembahan yang boleh dilihat yang tidak boleh dilihat yang memperlihatkan kecantikannya keindahan dan kejelitaannya ini dengan musik dengan bunyi suara dakdok 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 hari ini ramai lagi kenduri kawin aku datang ke rumah awak minta mas'ab dengan bahasanya aku datang ke rumah tu'wan ke rumah maklum ke rumah mati karena itu kewajiban aku nabi kita bersabda orang yang tidak memenuhi kenduri kawin berarti dia durakam melakukan kesalahan kepada baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam aku datang untuk memenuhi kewajipanku untuk bersilaturahim untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku aku datang sebagai menumpang sebagai tanda menumpang rasa gembira dan juga rasa bersyukur sebab putera puteri atau juga dengan anak sempean anak kamu anak awak anak maklum anak mati telah memilih jalan yang selamat telah memilih jalan yang diridai oleh Allah telah memilih jalan yang itu adalah merupakan salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu nikah nabi kita bersabda nikah sunnati alhamdulillah kita menumpang seronok menumpang gembira aham aham sabda nabi nabi kita tengok si na'abdu rahman bin aw berpakaian serba kemas rapi cantik nampak ada kesan minyak harum masyarakat beda pengantin dengan yang tak pengantin kalau yang tak pengantin itu kadang-kadang kain telundek dan baju serba lusuh tapi kalau pengantin masyarakat bau wangi muka kemas rapi penampilan elok sebab nanti akan duduk bersanding di pelamen akan ditetap oleh orang ramai terlepas boleh atau tidak bolehnya bersanding di situ yang secara pasti pengantin itu diistilahkan dengan raja sehari katanya raja sehari masyarakat kita pun seronok kenapa sebab nanti dia akan mendapatkan keturunan dia salurkan nafsunya secara halal dengan dia amalkan amalan sunnah baginda nabi dengan dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya daripada tatapan nafsu daripada pandangan syahwat atau juga daripada gejolak nanurisek yang kadang-kadang mampu memberangkap seseorang kepada perkara yang dimurka oleh Allah maka dengan kita kita menumpang seronok maka kita berharap kepada yang buat kenduri kawin pada masa mengadakan resepsi pernikahannya dan itu adalah satu tuntutan nabi kita bersabda kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang telah mendapatkan tawaran istimewa daripada saudara beliau yang bernama Sa'adub Nurrabi kata Sayyidina Sa'adub awak nakkan nafah separuh hartaku untuk anda separuhnya untuk kamu yang pertama kemudian yang keduanya aku punya dua orang istri oh bang hei dengar nih punya dua orang istri kamu punya dua sorban punya dua jubah punya dua kopea punya dua tesbih punya dua jam tangan untuk kita bagikan salah satu daripada jam tangan kita itu berat sebenarnya sahabat nabi sampai kepada tak nak bagikan istri tak apalah bagikan kereta kancil buruk kita bagikannya tapi nak bagikan istri Allah dengan pengorban mereka itu seperti apa sampai kepada tak istri pun juga nak dibagikan tengok kamu daripada dua orang istri kok yang mana yang berkeran di hati kamu beritahkan kepada aku aku akan menceraikannya setelah idahnya habis dipersilahkan kalau kita sujud syukur Allah ini nemat Alhamdulillah jadi kata santri kata pelajar rupa-rupanya Allah kabulkan juga permintaan aku semalam tu aku minta Ya Allah nak kawin tak ada duit Ya Allah mudah-mudahan aku untuk dapat jodoh Ya Allah mudah-mudahan untuk dapat pasangan yang ideal Ya Allah mudah-mudahan aku dapatkan perempuan yang cantik Ya Allah besok harinya dapat tawaran macam itu itu jangan khayarlah takkan tak ada orang tawarkan istri itu tak ada tapi sahabat nebi kita bukan jenis orang yang guna kesempatan jadi kata moga Allah memberkati harta dan keluarga kamu dulu dengan suh tunjukkan dimana pekan dimana pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak apa secara kekecilan mungkin bahasa kita jual minyak harum dulu pisang goreng atau juga cumpadak goreng mula daripada pisang goreng dengan ubi goreng lepas itu kita berpindah kepada cumpadak goreng cumpadak di GL mahal jadi kadang-kadang kita beli rasa beli juga 4 3 ringgit 4 3 ringgit di kolim 40 3 ringgit iyalah awak kena bagi ke kolim lah kalau nak dekatan 4 40 tanya kawan-kawan yang datang daripada GL semalam itu saya dengar haji jamaah haji kita nunggu akan apa lepas main asap jamaah di masjid ria masjid taman ria masjid taman ria taman ujub sungai petani ada taman ria lepas main disitu ini baru main asap jamaah tadi makan dah tapi itulah kita Melayu dimana-mana makan nabi kita makan sikit kita sikit-sikit makan tadi tuh abang nih begitu sama kami belum kuliah lagi belum ke masjid lagi belum sembahang subuh lagi belum bersikir lagi nanti saya kita makan di rumah bab makan lebih awal daripada sekarang belum bagi lagi tajuk apa kita ceramah pada pagar ini saya terperanjat tadi tuh ini rupa-rupanya peringatan modida Rasul saya kira ceramah biasa-biasa saja tajuk belum tahu lagi masjid belum tahu lagi sembahyang belum lagi makan sudah kita beritahkan Alhamdulillah itu kita memang kaki makan kita nih satu kita kaki makan kedua kita kaki wasap usap 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 hebat lah zaman modern cikgu kalau dulu kameramen itu anak-anak rumah aja orang-orang yang memang pakas berselis yang memang ikut kuliah itu jadi kameramen ada kamera yang besar ada kamera yang sebelumnya itu lagi yang kepala masuk ke dalam dalam mesin masuk ke dalam sembunyi dalam kain hitam atau kamera zaman dahulu sekarang Masya Allah Tuhan Tuhan jalan tak larat akan handphone larat silvi lagi Biasa Biasa Buddha-Buddha pun tak pandai Tuhan pandai sangat Tuhan sudah berapa umur baru 89 Masya Allah baru lagi 80% dari penghujung itu hebatnya dunia kita sekarang jadi Syed Abdul Rahman bin A'ab mengucapkan Moga Moga Allah berkati keluarga kamu artah kamu dulu ini langsung tunjukkan di mana pekan jualan pisang goreng dulu kijo tamat buah anggot kepada pisang goreng dari pisang goreng kepada cumpadang goreng kepada ayam goreng kepada nasi goreng kepada kambing goreng kepada nasi kerabu nasi dagang nasi kandar nasi lemak kepada nasi mandi nasi tayamom Masya Allah terus saja dari masa ke semasa bisnisnya semakin bertambah Nabi kita tengok ada perkembangan dalam dua minggu nampak baju kemas Nabi aham bahasa hadis aham Maksudnya Masya Allah Masya Allah ada apa nih jadi kata Syed Abdul Rahman pahamlah Nabi kita Masya Allah Masya Allah Ya Ya Rasulullah saya sudah menikah dengan seorang perempuan ansar dengan seorang perempuan ansar dengan setimbang buah biji tamar dengan setimbang biji tamar maharnya daripada emas biwas ninawa tindah setimbang satu biji tamar setimbang satu biji tamar itu dengan emas sebagai emas kawinnya kenapa sabna Nabi yang walaupun hanya dengan menyembeli satu ekor kambing jadi baginda perintahkan untuk kita buat walimah dan perintah wajibkan kepada kita untuk kita datang memenuhi seruan maka tolonglah semuanya yang kendurinya pada hari santu pada hari ahad coba tengok kenduri orang melayu itu sampai mengambil atau menjejaskan kepada waktu orang cina bila kenduri kawinnya insyaallah raya cina kita ambil rayanya cina untuk kenduri kita berarti kita tak kecukupan waktu untuk buat kenduri hari sabtu itu sudah confirm tambah lagi dengan hari cuti panjang hari cuti sekolah seperti sekarang maka kita berharap kepada semuanya dan juga kepada diri pribadi saya sendiri nanti bang nur nanti dengan anaknya Allah masalah cina muhammad mana bang nur bang nur anak dah kahwin belum belum lagi dah dekat nah nanti jadi jangan sampai orang-orang tadi itu datang ke tempat kita untuk bersilaturahim untuk mengamalkan amalan sunnah untuk memenuhi seruan perintah Rasulullah SAW jangan kita sumbat betul sumbat jangan kita sumbat telinga mereka dengan music kesian orang nanti tak boleh datang ke masjid gara-gara kena dengan pendengarannya gara-gara kena dengan penglihatannya muslimah juga pada sudut tanggenduri janganlah buat pakaian yang dengan suami orang tak boleh balik tengok ya Allah cantiknya biasa ini saya masih ingat ini ingatan saya pada masa saya kanak-kanak di Indonesia di kampung namanya harus kampung saya dengan Ustaz Pami Zamzam jadi kalau di kampung lagu itu dulu dulu tak ada TV tak ada tahun 70an mana ada TV kalau ada pun TV hitam putih saja ada film 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 itu bisu bisu filmnya yang bercakap itu yang punya film jadi yang cakap dari filmnya langsung tak ada bunyi itu film zaman itu jadi pokok bambu diletakkan meg atas itu nyanyi-nyanyi lagu masalah rontak itu dari jarak ukuran 1-2 km kadang-kadang kedengaran makanya daripada kecil dulu saya banyak hampal lagu-lagu dan dud dari mana daripada resepsi pernikahan tadi itu jadi dari sini sana gunung hitam manis hitam manis dari sana kedengaran sampai ke sini akhirnya kita pun hampal sebab mentaliti kita atau juga dengan IQ kita hati kita kepala kita masih bening bersih yang sekali dua tiga kali dengar hampal masalah dalam aku berkelana tiada yang tahu kemana aku pergi pun juga pada masa itu seadanya pada masa itu senyap 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 enggak Nabi kita bersabda ya ansar Nabi kita bersabda ya ashab hai sahabat mana bunyi-bunyian mana rentaknya bukan tidak boleh ada hiburan Nabi kita tanyakan perbedaan perbedaan antara halal dan arab itu adalah rentak dan bunyi perbedaannya adalah rentak dan bunyi rentak ya adalah dengan alat-alat music yang dibolehkan seperti kompang sana sebut dengan terbang alat-alat banak kemudian yang kedua dengan bunyi itulah dengan lagu yang diperbolehkan seperti itu sepohon kayu daunnya dindang hidup ini bagai lampu dinding boleh ya imam arlos niya sana di dah jemuda ganti rentak lain ya imam arlos liya sana di rentak yang lain ya imam arlos niya sana di Allah dah itu bagus orang tahu di sana ada kenduri kawin jadi kenduri kawin macam kenduri arwah senyam tapi lebih parah lagi di sebagian tempat karoki yang naik joget atas karoki yang pakai jubah-jubah begini astagfirullah ini santri-santri tapi tak ada peluang barangkali itu menari di tapi-tapi situ begitu ada kenduri ya imam arlos jubah astagfirullah kalau nak menari jangan pakai soroban bang jangan pakai jubah lah pakai teset saja tapi kalau pakai jubah pakai soroban janggut panjang lagi sampai berayun janggut itu kan bukan haram tetapi kita sesuaikan keadaan dengan hiburan yang kita laksanakan saya simpulkan tentang yang tadi itu jadi tentang amalan sunnah tentang sunnah baginda nabi kendurinya iya tapi kita memohon kalau boleh tak susah mana kita 3-4 biji meja disana letak juga 3-4 meja disini situ untuk musliman saja sini untuk muslimin saja tak kisah lah kalau tidak ada pemisah tidak mesti daripada dua buah rumah atau daripada dua ruang induk untuk kita makan bersama yang kita inginkan jangan campur baur antara laki-laki dengan perempuan Sheikh Molana Ilyas tablik Sheikh Molana Ilyas serketika dijemput oleh salah seorang surdagar terkaya daripada India atau daripada Pakistan maka pada seketika itu daripada tukang sampah tukang sapu kepada menteri kepada pedana menteri kepada semua orang-orang terkemuka dan juga kumpulan istimewa Masya Allah Tabarakallah luas biasa sajiannya hidangannya kita Melayu tidak cukup dua mata tiga empat lima enam mata dan kita pun juga syok lah kalau kita datang keduri kawin Masya Allah Tabarakallah kita kaut nasinya kadang-kadang kita tidak mengukur kemampuan kita kaut nasinya macam gunung jerai laupaknya macam gunung kota Kinabalu tinggi sekali ayam ambil satu kota daging tuangkan Masya Allah Tabarakallah nanti akhirnya tidak dimakan hati-hati jadi kemarin saya buat satu tajuk khusus rezeki jangan disiasiakan rezeki jangan dibuang Coca-Cola maaf minumannya jusnya makanannya buah-buahnya boleh jadi durian kita tak lekat buahnya boleh jadi cumpadak tak banyak mana hasilnya boleh jadi rambutan kita ternyata tidak ada yang lekat luruh 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 kenapa sebab dua tahun yang lalu Allah bagi rambutan kita lebah tapi tidak di peti kita biarkan sampai hitam sampai kering sampai bosok itu nekmat daripada Allah kita tak nak rugi uang tak banyak mana 10 ringgit satu pohon 15 ringgit jadi misalnya tuh pohon yang ada turun pohonnya pohon rambutan seperti itulah lebih kurang durian juga seperti itu durian musim durian setompok 10 ringgit sekarang sekarang sekilonya 20 ringgit di KL yang namanya musangking itu ada yang sampai 100 ringgit sekilonya jadi kita kita ini tak boleh lah dengan musangking kalau kelas kita ini kambingking kita maaf lah ayamking kalau lembukking musangking kita di 24 kita biasa sini makan durian kampung tapi yang shock makan durian musangking atau yang sejenisnya itu makan 2-3-4 biji dah puah dah cikgu tapi makan durian kampung bijinya 20-20 biji masih nak tambah lagi kenapa? sebab dia buahnya sikinya tipis sekali tapi nekmat nekmat makan durian itu kalau bijinya banyak ambil durian besar seperti gegam ini sudah selapan pagi kalau macam itu sebesar itu tambah dengan beras pulut kita makan dengan beras pulut dengan pulut pulut durian sebut orang Kelantan pulut mangga apa mangga sebut Kelantan mangga tak boleh sebut pelam di sana pelam orang Kelantan tak sebut pelam agak mirip-mirip ke situ bunyinya makanya kita tak berani sebut pelam di sana lu sana kan oh nek pelam jadi pelam bunyi peli macam itu itu ceritanya gak lola lah sedikit kembali kepada cerita nekmat jangan dibuang makanya Nabi kita ajakkan kepada kita ajak ajak bukan ajar ajakkan kepada kita jilat lapang kawan-kawan kawan-kawan itu ada bang solusi tadi saya tengok baru datang daripada beliau itu daripada polis tapi kekeh duduk di syah alam datang gabung dengan kita abang noni daripada alustah juga dari alustah datang jadi kita ajarkan kalau makan ini bila ceramah maulid sabar dulu sabar dulu kita pun kena pergi gepeneng secepatnya boleh sampai pokok 7 45 lama-lama orang ngantuk nanti saya kadang ngantuk jadi pusing sana pusing sini mau litu nanti 5 minit terakhir ya Allah diundang sama kawan-kawan kita di Maran Maran Mazam Shah Pahang selesai makan ini bang ayibnya hadir ini dari serumban dari Madabangi jadi saya marah kadang-kadang kalau saya tengok kawan-kawan yang bergerak dengan saya makan tak habis kawan banyak tapi tak habis itu rezeki itu nikmat daripada Allah Nabi kita sampai kepada tahap suruh kita jilat telunjuk tangan Nabi kita suruh kita kutip yang terjatuh daripada nasi dan makanan Nabi kita bersabda apabila makanan itu terjatuh daripada dulang salah-salah kamu palyumid mafihi minal azas summa liyakul walah yatruk uli syaitan tidaklah kau tanggalkan kotorannya kemudian kau makan dan jangan kau biarkan untuk syaitan kita tak ada bagi syaitan makan biar syaitan mampu mampus 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 susah sebut duduk 4 tahun di gedatapan daripada gedat lagi susah sangat mampus kalau seketuh itu boleh jadi shalatabarakallah kutip bersihkan makan kita biarkan terbiarkan untuk syaitan waliyahzubillah akhirnya teman-teman kita pada masa ada panasitambah kebetulan untuk yang undang kita itu murahan juga orangnya bagikan gulai gulai kita banyak jenis gulai gulai masak asas asam pedas pedas masam habis kemudian dengan ayam habis kemudian dengan gula dengan kangkung habis nasi licin jadi toki kedai tadi itu cakap kepada kami ini sedapkah atau lapak sedapkah lapak maka dalam kepala saya pun terpikir seandainya bukan toki kedai yang cakap yang jemuh kami pada seketika itu saya nak bagitahu ini orang-orang yang datang dari Perlis dari pada KL ini sejak 10 hari tak makan tak bolehlah cakap macam itu sedapkah lapak kalau katakan lapak atau macam kita tak makan jadi kita tadipun baru makan melayu dimana-mana makan kata orang Arab pikuli makanin makan pikuli makan itu bahasa Arab pikuli makanin pada tiap makan pada tiap tempat makan bahasa Melayu pikuli makan 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 melulu kita dimana-mana kita makan bagus Alhamdulillah kutip kita jilat itu cara pada kita makan jangan kita siasakan yang Allah anugerahkan kepada kita maka yang walaupun dalam suasana kenduri tetap kita ikut sunnah dalam suasana resisi pernikahan tetap kita ikut sunnah semua nyebutan hadir Masya Allah Maka pada saat ketika ditanya oleh Sheikh Maulana Ilyas bagaimana dengan jemputan Tuhan pada hari ini katakan saya kepada Tan Sri kata Tan Sri semuanya saya jemput semuanya saya jemput tidak ada yang terkecuali masyarakat awal ahli-ahli politik kebinitnya sampai kepada pihak kerajaan tidak terkecuali jadi kata Maulana Ilyas dua yang tidak awak jemput pada keduri awak hari ini sajak memang luar biasa megah mewah dua yang tidak kau jemput hadir dan dua yang tidak hadir Allah dan Rasulnya terperanjat kenapa Tuhan buruk itu music itu minuman minuman berarti minuman keras itu music itu minuman itu rentak tari-tari yang tidak ada kalau di kota-kota yang namanya resepsi pernikahan tak lagi kalau kita paling ya musicnya saja kalau mereka yang originalnya langsung dengan tari-tarianya hai 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 hu 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 itu senamai robak kan itu yang goyang sana goyang sini goyang sana goyang sini kemudian yang menyambut para tetamu itu semuanya anak-anak darah usia 20 tahun kenapa kita mulai resepsi penikah anak kita dengan benda-benda haram dan juga apa kesalahan kami yang datang untuk diperdengarkan dan disubarkan ke telinga kami benda-benda subuhat campur bor antara laki-laki dengan perempuan dia cerita bukan masalah alim tidak alim tua ataupun juga muda yang namanya pendadahan kepada aurat kepada kecantikan dan juga kepada kecelitaan itu kadang-kadang tidak membeda-bedakan antara yang tahu dengan yang tidak tahu hanya perbedaannya mungkin yang tahu boleh mengawal nasud dan juga mengawal keinginan tapi macam manapun keinginan itu ada ada-ada tengoknya lebih lama lagi masya Allah kemarauk Allah eh udah 70 udah umur kenapa kena remang-remang jadi telepon kalau anak remaja tengok ada perempuan seksi itu kematian elektrik itu masalahnya jadi itu saja mungkin tentang wali matul urus menyimpah daripada tajuk tapi bagaimanapun kita ingin hubungkankan dengan perayaan maulid maka Alhamdulillah kita sudah paham kenapa Nabi kita beritakan kepada Sainal Sa'adu untuk mengadakan genduri kawin kenapa dengan kita akan pergi umurah mengadakan acara kesyukuran kenapa juga dengan yang balik jadi pada bekam mengadakan acara kesyukuran kenapa pula dengan kita kita memperingati hari jadi hari ulang tahun nikah kita yang ke-27 hari perusahaan hari syarikat bahkan kalau seandainya kesebelasan kedah pada beberapa waktu yang lalu menang mengalahkan Johor bukan kalah 2-0 menang menteri besar dan janjikan akan bagi 50 ribu untuk pada tiap orang rumah tetapi Allah takdir balik senyam kalau dulu mengengkok mengengkok kenapa karena bawa piala Malaysia semalam itu piala Malaysia diambil sama orang Johor kita dah menang dalam dalam beberapa pertandingan menang tapi yang akhir tadi itu kita sedih kita kecewa kenapa Tuhan tak lalu makan kenapa kalah kita kawan kalah 2-0 inna ilai wainna ilai rajon jadi pesta dikenakan kena bola sepak acara kesyukuran pada waktu kita nak pergi ke Mekah acara kita nak kita adakan secara besar-besaran resisi peningkat sebagai tanda kesyukuran tidak berbeda 50 tahun dengan Maidinnya 50 tahun dengan Maibingnya 50 tahun dengan Cmb 50 tahun dengan syarikahnya 50 tahun dengan Petronasa dengan KLCC-nya itu tidak ada yang protes tidak ada yang komplain bahkan kadang-kadang dengan acara besar-besaran membabitkan kepada tutu guru dengan datu-datu muti untuk bersama adil tapi pada itu kita nak merayakan Jikram Ali dan Rasul di sallallahu alaihissalam disana kedengaran komen yang merahkan telinga kita panas memanaskan telinga komen dikatakan 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 itu sesat dikatakan lebih enok makan khenzir daripada mengadakan perayaan maulidah Rasul sallallahu alaihissalam mudah-mudahan tidak ada suara macam tutu daripada kulim yang begitu biasanya daripada Perlis daripada Pulau Pinang dan juga daripada satu tempat kediaman Ayah Acaq atau dimana Ayah Acaq macam Ayah Acaq kotor kotor jadi tidak tahu dimana kawasan-kawasan di sini tapi di Pulau ada Ustaz itu kata belajar tasabtu kotor kotor macam Ayah Acaq mana boleh belajar tasabtu supaya ikhlas supaya tekun supaya istiqamah ada sifat tawadu tidak ada sifat angkuh tidak ada sifat ego tidak ada sifat sombong ikhlas karena Allah ujubnya tidak ada riaknya tidak ada sumbongnya tidak ada sebanyak apapun amal ibadah kita lakukan sehebat apapun kita setinggi apapun martabat dan jawatan kita tetap kita tawadu seperti ibarat padi semakin berisi semakin rendah diri perumpah makna diri kita laksana bintang-bintang di langit setinggi bintang yang cumberlang tapi ternyata dengan cahayanya ada di persemukaan ada di atas permukaan air tapi dengan asap tinggi tinggi-tinggi gelap dan hitam tidak nampak kelihatan begitu kita kalau kita jadi bintang bukan jadi binatang fail jadi bintang kalau kita seperti bintang di langit pun tetap rendah dirinya hormat tawadunya macam dengan cahaya bintang yang ada atas permukaan air saya berikan beberapa panduan saja waktu kita sudah habis dalam 3 menit 3 panduan yang pertama tengok Nabi kita sumpah yang Allahu Akbar sampai bengkak kedua belak kaki jelas surah yang Nabi kita baca bahkan Allah itu kita saja tarawih Bismillah Allah 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 salafi wahabi di mukah Madinah sebayangnya 20 rakaat di kita bukan salafi wahabi tidak pasti itu salafi dan wahabi kadang-kadang Melayu bi pun macam itu juga 4 kali salam hilang itu kita jadi kita bukan kaki sembayang kita kaki whatsapp kaki facebook kaki silvi bayang kalau udah syahdu berjikir ya hayu ya kayyum ya zal jalali ya Allah rasa kalau tak silvi masa menangis jadi nabi kita sembayang 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 sampai bengkak kedua belak kaki belah terus ditanya sama sahabat seorang yang yang pertama yang menanyakan jadi kata sayyidatun Aisyah Allah tidak ampunkan rasa kesalahan bagi nabi yang dahulu dan yang menyusul untuk apa letih-letih sembayang sampai bengkak sampai tak larat berdiri nabi kita bersabda tidak layak tidak patut kaku menjadi seorang hamba yang bersyukur jadi nabi kita kaitkan sembayang sampai bengkak kaki itu sebagai tanda kesyukuran mesyukuri atas apa saja mesyukuri atas anugerah nekmat kita pun juga adakan perayaan maulidah rasul secara besar-besaran raja mudhafad mengadakan perayaan maulidah rasul dengan menyemper tidak kurang daripada 100 ekor kuda dengan jumlah bilangan tidak kurang daripada 5.000 ekor kambing dengan jumlah bilangan tidak kurang daripada 10.000 ekor ayam kalau jamannya 10.000 yang hadir ulama masyarakat orang ramai orang awam semuanya terkumpul dalam beberapa waktu 10.000 ekor ayam maknanya kalau 10.000 orang masing-masing dapat 1 ekor ayam masyarakat masing-masing dapat setengah ekor kambing 5.000 ekor kambing kita kita malam pagi ini berapa ekor kambing tak apalah tapi kita seronok juga oke satu jadi nabi kita hubungkainkan sumbah yang tahjud sampai bengkak kaki tadi itu sebagai tanda kesyukuran atas suatu nemat kita juga ingin menerjemahkan rasa seronok rasa bahagia rasa senang atas nemat yang Allah bagikan dengan kelahiran baginda dengan kelahiran baginda berarti lahirnya akhida yang betul kepemimpinan yang betul politik yang betul ekonomi yang betul bacaan yang betul pasapan hidup yang betul matlamat hidup yang betul tujuan yang betul pergaulan yang betul berniagaan yang betul industri yang betul itu semuanya dengan kelahiran baginda macam mana kita tidak bersyukur kalau dengan perayaan hari kemerdekaan saja 3, 4, 5, 6 hari dangdutnya karokinya hiburannya disana sini itu belanjawannya banyak tidak cukup dengan artis artis penyanyi penyanyi tempatan sampai panggil daripada Endon Chris Dayanti Miss Idayo siapa 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 Siti cukup sebenarnya untuk pacara perayaan tapi Siti bersama kumpulan kumpulan yang menarik Siti menyanyi saya tengok tertengok TV kebuka macam mana tengok benda-benda memang sudah tiap hari tertayangkan disana sini tak ada yang komplain tak ada yang protes Muldidah Rasul lebih elok makan daging kensir daripada perayaan Muldidah Rasul kenapa kenapa tengok yang terakhir ini luahan rasa seronok kita pada waktu kita memadakan perayaan tersebut coba tengok Abu Lahab bercerita selepas dimimpikan macam mana keadaan kata Abu Lahab tak ada kenikmatan selepas aku pergi tidak ada kenyamanan tidak ada keselesaan tidak ada ketenangan tidak ada kebahagiaan selepas aku mati azab azab dan juga murka seksan daripada Allah hanya aku mendapatkan kenikmatan mendapatkan cuti khusus pada tiap hari Senin terpancar air daripada tujuh tanganku dan aku dapat minum dari sana kenapa itu ternyata dikaitkan kena Abu Lahab berseronok atau maaf seronok dan gembira kena Abu Lahab seronok dan gembira pada waktu menerima berita lahirnya baginda Rasulullah S.A.W. suwaibah yang menyampaikan berita Nabi kita telah lahir telah dilahirkan oleh sahaja Tuna Aminah secara seketika suwaibah yang membawa informasi berita baik dan itu dibebaskan Abu Lahab saja seronok terus kita tasronok pembebas kita daripada haram daripada syirik pembesbi dan pembebas kita daripada ria daripada ujub daripada sifat ego daripada sifat angkuh daripada hasudegi daripada segala sifat yang tercelak takkan kita tidak merayakan dan tidak memperingati dan tidak bersyukur atas satu kenikmatan yang tidak ada duanya dengan kelahiran baginda lah munculnya segala kebaikan lahirnya segala kebaikan 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 yang menyusul itu sebenarnya berpangkal bermula daripada hari kelahiran sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu 10 menit silahkan yang ada sebarang soalan Allah Arif Facebook Allah sallallahu sallallahu Bismillahirrahmanirrahim ya sallallahu berkata bagaimanakah cara untuk menjadi talibul ilm ilm yang istiqomah dan kuat mujahadah dalam keadaan sibuk pekerja jadi bagaimana kira-kira untuk menjadi talibul ilmen sebagai pelajar yang bagus yang mujahadah rajin semangat tapi dalam mati yang sama sibuk bekerja memang susah untuk mengkombinasikan antara dua itu susah sebab pasti dan pasti akan tindih mendidih dan juga ada salah satu yang akan mengalahkan dan yang akan dikalahkan ya ima ilmu yang akan mengalahkan urusan bisnis ya ima bisnis yang akan mengalahkan urusan ilmu dan selanjutnya bisnis yang mengalahkan jadi tidak boleh untuk dunia ilmu sambil-sambilan ini untuk budak-budak tapi kita masih anak-anak jadi tidak boleh sambil-sambilan sambil bekerja sambil mencari ilmu kalau ada yang semacam itu satu daripada seratus satu daripada seribu di kalangan salah pernah soleh urusan bisnis sama sekali tidak mengganggu urusan talap talaki untuk mereka belajar bahkan jangankan dengan orang-orang yang belajar koprat-kopratnya para pedagang-pedagangnya pedagang-pedagangnya pun tetap mereka tidak pernah melupakan akhirat dan juga melupakan matemat hidup direkamkan di dalam Al-Quran ada terdapat kumpulan rizal laki-laki pengusaha-pengusaha koprat-koprat yang tidak disibukkan oleh periagaan dan perdagangan mereka untuk berzikir mengingat Allah maka katakanlah dengan seumpama kita sekarang yang walaupun kita-kita yang sudah berumur ini beda ini beda dalam 50-an 47 beda 10 tahun kita saya 57 jadi kita-kita yang sudah tua tangkap sini lepas yang sana tangkap yang sana lepas yang disini pengajian pengajian kuliah kadang-kadang saya tengok di mesin-mesin ada 30 pencerama di situ tiap malam berdapat pengajian tapi tetap kita macam kita gimana tak ada perkembangan gimana tidak perubahan nah perubahan bagaimana sepatutnya kita sudah alim gede sudah jadi alim besar sebab ingat yang ini lupanya hak sumalam itu kita coba balik untuk mengingatnya hak sumalam lupa pula yang hak malam ini begitulah seterusnya tapi kita untuk daripada sudut mana tiap waktu kita boleh bersama malaikat tiap waktu dengan kita kita mendapatkan curang rahmat musliman jangan tidak mengaji jangan tidak datang ke masjid walaupun hidup seribu tahun kalau tak mengaji kambing namanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak berdikir lembu namanya kita jadi puluhan kenapa kita sekarang sudah berumur yang sudah usia lima puluhan ke atas ke penggal yang ketiga dua puluh lima tahun yang pertama masa kita study masa kita belajar 25 tahun yang kedua masa kita kerja sampai kita pencin masuk pada 25 tahun yang ketiga persiapan untuk kita pergi tidak ada amalan yang paling Allah daripada talabul ilim daripada menuntut ilmu sejap saja sekejap saja masyarakat barakallah tadi sejak daripada saya duduk disini sudah hampir lebih daripada satu jam banyak yang saya sampaikan satu bidang ilmu yang kita pahami satu penyampaian yang menyerap dalam ingatan kita itu disesi Allah nabi kita bersabda lebih aval daripada seratus rakat riwayat satu bidang ilmu yang diajarkan atau yang dipelajari itu lebih kami sukai lebih bernilai daripada seribu rakat sumbayang minta maaf saya juga melayu kalau melayu sumbayang sampai seribu rakat baru rakat yang ke sepuluh walau bismillahirrahmanirrahim sakit hati kita baru dengar imam baca runtak bagus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ujung waladha'al-lin amin bismillahirrahmanirrahim yasin itu lutut kita sudah gemetaran imam belum tentu baca yasin sampai habis tapi kita sudah gemetaran dan lutut kita wah dalam hati musibah betul kalau dibaca sampai habis nah begitu kita orang dulu syok kalau imam baca panjang dapat menghayati dan juga dapat menikmati jadi kesimpulannya untuk mengkombinasikan bukan tidak boleh tapi susahlah kita kena fokus ilmu untuk ilmu maka supaya lebih mudahnya jangan lupakan jejang umur jangan lupakan jejang usia dari usia 7 tahun sampai ke usia 20 tahun itu untuk kita babitkan diri kita dalam dunia ilmu bisnisnya nanti jangan ikut politik pakai baju putih saja surban putih jangan pakai baju biru jangan pakai baju hijau jangan pakai baju merah jangan pakai orange kenapa? sebab itulah warna uang ringgit malaysia kalau mana kotak itu abang kalau nak pasti buka aja kotak itu paling banyak situ duit barisan paling banyak duit hijau sikit saja lebih-lebih lagi duit orang anu lebih sedikit lagi lebih sedikit lagi duitnya orange duitnya pak mak sabu sedikit sangat yang banyak duit barisan biru 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 Alhamdulillah jadi kalau tak boleh sepanjang waktu sepenuh masa jangan sampai dunia ilmu kita tinggalkan kalau kita tua pun satu pengapus josa dengan ilmu sama dengan nilai sedekah di majlis ilmu yang pada masa kita bersurai Allah berperman kepada para malaikat wahai para malaikat malaikatku saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka ada lagi dua pertanyaan terakhir silahkan baca Assalamualaikum 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 bagaimana tidak penting diantara daripada asas dalam dunia ilmu itu bermula dengan ilmu tauhid terlebih dahulu kita mengatapkan fondasinya itu adalah merupakan fondasi atas segala-galanya ilmu tauhid kita pelajari tapi tauhid yang mudah dipahami tauhid yang mudah diamati jadi mudah kita menyerapnya mudah kita memahami jangan tauhid yang sudah berbaur dengan persama jadi kita sekarang kalau belajar tauhid itu guru yang bawa kajarkan kitab itu memang tauhid yang susah dipahami untuk membedakan antara makna ma'ani dengan al-ma'nawiya jadi dengan sifat aswa Allah sifat itu tawhid orang mereka jadi dengan kudrah dengan qadir irada dengan murid sama dengan same ayn melihat dan sebagainya sifat-sifat seperti itu jadi kita terangkan secara mudah banyak kitab akidah yang mudah kita pelajari misalnya seperti akidah yang ditulis oleh al-habib Abdullah ilmul haddad dalam kitab nasa'ih ada di penghujungnya atau kitab imam dalam kitab ayah ul-buddin atau dengan akidah as-sanusiyah banyak buku-buku kitab-kitab akidah yang mudah diserap tapi kalau sudah belajar kepada kitab al-hud-hudi atau juga secara-secara imam al-bajuri itu jangankan yang mudah-mudah yang tua-tuapun tak boleh paham waktu sudah terbawa dengan bahasa subuh kita juga dengan bahasa persapat jadi kita tengah-tengah tengah tengah-tengah ini ustaz cakap apa-apa sebenarnya jadi ilmu bukan tidak patut patut tapi tarikannya agak kurang maka agar bagaimana dapat agar kita dapat memotivasi hati orang ramai untuk mempelajari ilmu imam dan akidah kita mulakan dengan hadis jibril datang dengan pakaian serba putih berpakaian serba kemas dan rapi berambut hitam tidak nampak kelihatan orang datang daripada musafi terus duduk dan bertanya tentang iman mulakan dengan iman beriman kepada Allah kita terangkan satu persatu secara mudah insyaallah orang akan ramai mempelajari akidah dengan cara metode manhad yang seperti itu terakhir terakhir silahkan berikutnya dulu di TV hijrah sekarang sudah di hijrah kan jadi mereka pun senaraikan asbab-asbab kenapa saya di hijrah kan yang ada hubungannya dulu juga dengan kes Jakim pada saat ketika pada itu masih dalam bentuk memo tapi dihiburkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bagaimanapun ceritanya diantara daripada yang barangkali mereka tidak berkenan ada sempat berlaku ketegangan pada saat ketika itu pada waktu saya sentuh tentang Wahabi tentang Muhammad bin Abdil Wahab jadi itulah diantara daripada perbandingan tentang yang diantara sudah saya sebut tadi tentang maulidnya kemudian tentang tawassulnya kemudian tentang kunud dan juga dengan tahlilnya hal-hal yang memang itu sudah merupakan amalan warisan jadi pada masa itu saya angkat tentang topik gerakan Wahabi itu gerakan apa sebenarnya apakah harakah fikriya atau harakah kitania apakah itu gerakan fikir pengamatan terhadap musus dan pengamatan yang dipahami oleh Salafun Nasaleh dan juga dengan Syekh Muhammad bin Nabi Wahabnya jadi disitu saya katakan kalau kita membuka lembaran sejarah ternyata gerakan itu bukan gerakan fikriya gerakan kitalia gerakan perang jadi di dalam kitab pada waktu itu saya sebut bahwasannya dengan pasokan dan kumpulan daripada beliau itu kalau dengan angka tidak dapat dihitung ada dalam berapa ramai jumlah dalam berapa banyak yang terpenuh disebabkan kena tidak seakidah dengan mereka bahasa yang paling mudah dipahami kalau awak tidak seakidah dengan aku awak kafir kalau kamu tidak sependapat dengan aku berarti kamu sesat itu yang dibawa atau prinsip mereka yang dibakulu kehilir yang sehingga mereka beranggapan kapir orang yang tidak seakidah dengan mereka dengan tawhid rububiyahnya dengan tawhid uluhiyahnya dan juga dengan tawhid al-asma' maksibat itu yang paling getara sekali sehingga yang paling berat bagi mereka pada itu saya katakan Muhammad bin Abi jawab itu adalah bimbono sebab ada dalam catatan sejarah hampir tidak kurang daripada dalam seratus muka surat yang menerangkan disitu tentang peperangan gerakan itu ghazawatu ghazawatu kita atau peperangannya begini Rasulullah s.a.w. yang ini yang diperangin adalah orang-orang Islam disebabkan kena tawasul tawasul diantara daripada yang Nabi kita lakukan suatu perkara yang diperbolehkan dalam agama yang pertama kali bertawasul Nabi kita sendiri sebelumnya lagi Nabi Allah Adam bertawasul dengan baginda jadi misalnya seperti kasih dah kawan-kawan bi-rasul lillahi wal-badawi war-rijah li-min bani alawi itu tawasul atau juga ibadallah li-janallah agi sunah li-ahli lillahi wakun u'ahu nanalillah atau juga salawatu syifah salawatu syifah itu bagi mereka kofar panjang nanti jadi ceramah nomor tiga bulan jadi kesimpulannya sekarang sudah hijrah ada tapi alhamdulillah saya merasa syukur dengan dihijrahkan dari sana waktu lebih tertata tapi mungkin saya diantara daripada orang yang mengisi tiphijrah yang tak ada makeup yang tak ada ginjok itu syarat pertama pada serketika itu sekarang ustaz-ustaz dan sebagian daripada cundi kawan cundi kawan yang mengisi mesti disolek dulu sama pondan pencung perempuan jadi pondan ya pondan nabi kita laknat pondan nabi kita kutuk muhannessin terus itu yang nyelek kita syarat diantaranya kita disolek supaya nampak kelihatan pipi ini merah bibir merah delima bibir mu'ah harus berah delima juga bibir kita tak kisah kita dibabitkan kepada benda terkutuk nabi kita kutuk laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki jadi alhamdulillah ada dalam 80 episode warji masuk saja insyaallah dia akan keluar episode jahat 80 jadi situ tajuk tentang ilmu dan ulama tentang musik alhamdulillah saya merasa saya puas hati pada seketika itu atas peluang dan kesempatan yang diberikan oleh tv hijrah pada beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah pada tahun 2013 tiap hari hari kamis jumat sabtu ada nungol di situ sekarang Tuhan aja udah live sekarang TV yang asli yang original yang ini yang itu TV subhanakallah subhanakallah mawabihamdika asyadu anla ilaha ilaha anta astaghfirullah kita tidak bersalaman sembahyang dua rakaat yang tua yang ujur yang tak lara sembahyang dua rakaat buat lapan rakaat lebih sempurna dua rakaat wallahu ahlam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi selamat menikmati